Pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang, ini kurang, enggak lah. Aku tanya juga, aku lihat, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat, apa kira-kira yang tak jelas juga. Karena sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara, kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin dari round, kau juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh, seperti Pak Jokowi, dia berikan kalau ada. Menyebutkan kalau yang mengkritik pemerintah Indonesia itu jelek terus, lebih baik pindah gitu dari Indonesia. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya. Ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Di situlah pentingnya, kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik dari salah. Kalau enggak, prinsip dasar demokrasi minimal tiga. Satu, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Jadi saya melihat itu bagian prinsip dasar demokrasi. Saya Radis Saputo. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.